Mereka mengolok-olok memperbanyak dosa Kamu sekarang Ramadhan saya ampuni semua dosamu Yang paling dahsyat Saya turunkan satu malam yang gak pernah dirasakan oleh mereka Ketika malam itu turun Bukan 10, bukan 100 kali lipat lagi Tapi yang Allah berikan adalah Lebih daripada 1000 bulan Ingat, bukan 1000 bulan Karena bahasa Qur'annya lebih daripada 1000 bulan Kalau lebih itu berarti bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000, bisa 5000 dan sebagainya Ingat, laylah itu artinya malam Malam al-qadar Ini saya beri rumus ya Perhatikan rumus ini Di Quran itu ada laylah, ada laylah itu beda Layl Malam Jadi kalau ada disebutkan layl Itu berarti waktunya membentang dari ba'da isyak sampai menjelang fajar Itu layl namanya Misal tahajud, ambil sebagian malam Gak usah sepenuhnya Dari mulai setelah sholat isyak, selesai Sunnahnya selesai, tidur dulu sejenak Anda bangkit lagi Bangkit setelah istirahat sejenak Tidur sejenak Di malam hari Bangun malamnya Itu dalam bahasa Arab disebut dengan hajada Hajim dal Hajada Aktifitas yang dikerjakan setelah tidur Di malam hari Hajada Kalau aktivitas ini Betul-betul Anda ingin rencanakan Disiapkan Berusaha untuk maksimal Bangun, bangun Tambahkan tak di depannya Kalau ini tidak mudah dikerjakan Tantangannya ada Gak seketika pengen bangun langsung bangun Kadang-kadang begitu bangun Diam sejenak Bangun jam 3 Diam sejenak Begitu Sadar lagi jam 5 Lihat sini Kalau pakai tasdid Dari kata syiddah Sesuatu yang tidak mudah Sesuatu yang tidak mudah Rumit Makanya kenapa disebut dengan tahajud Quran surah ke 17 Ayat 79 Paling kiri Agak sedikit ke atas Quran surah 17 Ayat 79 Dari sementara malam itu Tidak usah semua Sebagian malam Dari Ba'ada Isya Tiduran dulu Kenapa tiduran dulu Ada kalimat tahajad Hajada Tidur dulu Supaya bangun malamnya itu Lebih fresh Segar Bacaan-bacaannya itu Lebih terasa Sebab kalau antum Tidur dulu Bawaan ngantuk datang Bacaan gak enak dibacakan Makanya nanti Dalam Quran surah ke 73 itu Di Al-Muzambil Ya Dari ayat 1 sampai 20 itu Khususnya di ayat yang ke 6 Yang Allah sampaikan Inna nashiatan layrihiya asyaddu Wata'awwa akwamu kila Sungguh bangun malam itu Kalimat yang diucapkan Yang lebih menguatkan pada jiwa Menyentuh kepada hati Bagaimana kalimat itu bisa menyentuh Bacaannya bisa menguatkan jiwa Kalau kitanya sadar Eh kalau antunya tahajud Sambil ngantuk-ngantuk Sih gak akan menguatkan jiwa Ya Setan juga gak capek Tinggal niup dong Bobo Begitu sujud gak bangun-bangun Maka silahkan ambil Sebagian malam Tahajud Tapi kenapa menggunakan tasdid Kata Allah Hati-hati Kamu harus berusaha rencanakan Bikin rencana pakai tak Berusaha dengan maksimal Siapkan Mau bangun jam berapa Mulai tahajudnya Oh saya pengen setengah 4 Maka mulai pasang alarm setengah 3 Karena tantangannya tidak mudah Ada ngantuk Ada godaan Ada macam-macam Setengah 3 Pasang alarm Kalau gak punya alarm Kayak saya dulu waktu dipesankan Saking gak punyanya Saya tanya pada guru saya Ustaz saya gak punya alarm Gimana supaya saya bangun tahajud Kau minta kepada Allah Alarm Allah Lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia Saking gak punyanya Saya mohon ya Allah Saya pengen tahajud Saya pengen bangun ya Allah Setengah 3 Itu luar biasa betul Begitu minta setengah 3 Dibangunin jam 2 Anda bayangkan Pokoknya kejadiannya apa aja lah Bertemu ini Bertemu itu Tiba-tiba suruh bangun Dan sebagainya Pokoknya yang penting bangun Minta setengah 3 Bangun jam 2 Anda bayangkan Saking baiknya Allah Anda bangun-bangun jam setengah 4 Pasang alarm setengah 3 Bahkan jam 3 kali pasang Setengah 3 Jam 3 3.4 3 kali pasang Alarm pertama Mematikan alarm kedua Alarm kedua Matikan alarm ketiga Alarm ketiga Cuma siap-siap aja Bangunnya setengah 5 Lail Kalau disebutkan dengan kata Lail Itu waktunya malam Malam Ya Lail Jamaknya Layali Turunannya Laila Lili Lala Laila Lili Lala Lail Layali Dan seterusnya Itu malam namanya Ustaz ada yang namanya Ibu Leli Ibu malam-malam Kalau di malam itu Punya keistimewaan Dia istimewa nih Ada sesuatu yang beda Ada pahala yang banyak Ada kemuliaan Ada ampunan Ada rasa sayang Ada ketenangan Ada kedamaian Maka tambahkan tak di ujungnya Sebagai sifat kemuliaan itu Setiap kata Al-Lail Menggunakan tak di ujungnya Maka ada yang tidak biasa Di malam itu Malam yang istimewa Pakaikan tak di akhirnya Dari kata Lail Jadi Laila Makanya ketika Allah Menyebutkan kalimat Malam Al-Qadar Kenapa menggunakan kata Laila Bukan Laila Inna anzalna hufi Bukan Laila Tapi Laila Sungguh kami telah turunkan Al-Quran yang dahsyat itu Di malam yang penuh Dengan keistimewaan Namanya Malam Al-Qadar Gak ada Malam Al-Qadar Kecuali nampak di satu malam Di bulan Ramadan saja Silahkan cari di waktu-waktu lain Anda tidak akan pernah temukan Dan itu cuma datang setahun sekali Berita baiknya Saat orang Yahudi mengolak-olak Nabi Allah katakan Dijawab tuntas kata Allah Sampaikan pada mereka Bahkan puasa kalian Kami hadiahkan Satu malam yang saat Engkau kerjakan Amalan di malam itu Sama nilainya dengan Amalan lebih daripada Seribu bulan Kalau seribu bulan saja Kita turunkan di konversi Kurang lebih Misalnya 83 tahun 83 tahun 83 tahun Jadi kalau di malam ini Ada yang baca Quran Satu huruf saja baru dibaca Nun Meninggal Bisa Tepat di malam itu Baru sehuruf Maka satu huruf itu nilainya Bukan 10 lagi Satu huruf itu nilainya Sama dengan 83 tahun Baca Kof Baca Nun Tanpa henti Nun 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 Ada yang bisa 83 tahun Tanpa henti Maka bayangkan Siapa yang bisa Menghatamkan Quran Baca 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 sebanyak-banyak Ada yang sholat Ada yang zikir Ada yang berdoa Ada yang macam-macam Nilainya Sama dengan 83 tahun Tanpa putus Maka Ini yang mau saya sampaikan Kepada anda seluruhnya Begitu turun Kemudian ayat itu Ya Ayuhal Lathina Amanu Kutiba Alaykum Musyiam Semua sahabat Bukan sekedar Mendengarkan Ayat yang turun Tapi sudah mendapatkan Kegembiraan Dengan semua Kemuliaan yang tadi Disebutkan Hei orang beriman Hei orang beriman Kata Allah Siap-siap Aku akan wajibkan Kepada kalian Untuk menunaikan Ibadah puasa Seperti orang-orang Dulu pun pernah puasa Kama kutiba Alalladina Minqablikum Cuman puasa kalian Beda Puasa kalian Bukan sekedar puasa Tapi aku akan berikan Keistimewaan Siapa yang puasa Aku ampuni Semua dasar-dasar Siapa yang puasa Aku lipat Gandakan pahalanya Siapa yang puasa Dan berjuang Di dalamnya Aku berikan Satu malam Yang tidak tersaingi Oleh malam-malam Yang lainnya Maka Orang-orang dulu Sampai setelah Terbiasa puasa Sampai wafatnya Nabi Itu kalau sudah Kemudian Teman-teman Mau dekat-dekat Ke Ramadan Ukurannya bukan hari lagi Begitu selesai Ramadan Udah nombor Ramadan Yang berikutnya Ramadan itu kan Bulan keberapa Oh kan 7 atau 8 9 Ramadan Bulan ke 9 Syaual Bulan ke 10 Selesai Ramadan Muncul Syaual Itu begitu Tuntas Ramadan Masuk Syaual Sudah minta lagi Kepada Allah Ya Allah Kok lama betul Ramadhannya Ya Allah Kalau bisa itu Setiap waktu Ramadhan Kalau bisa Ramadhan Kalau bisa Ramadhan Apalagi ketika Ramadhan Sudah mendekat pada waktunya Tinggal 2 bulan Itu sudah mulai Memperbanyak ibadahnya Sujud di malam harinya Doanya Minta dikuatkan Ya Allah Jikapun sampai ke Ramadhan Sampaikan dengan penuh ketakuan Ya Allah Berikan kemuliaan Ya Allah Berikan kesempatan Ya Allah Untuk mendapatnya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Itu bayangkan Karena menyikapi Cara pandang pada Ramadhannya Bukan melihat kepada Beban puasanya Tapi melihat kepada Anubrahnya Ini yang mau saya sampaikan Jadi saat Anda Kemudian Mendapati kata Ramadhan Bayangkan semua kemuliaan ini Kalau belum ngerti Kalau belum ngerti Ramadhan menurunkan Ampunan dari semua dosa Bayangkan Anda Itu dosanya Sebanyak apa Sampai malam ini Saya cuma pengen Anda ingat ya Dosa pada ibu itu Dosa pada ibu Anda Itu berapa banyak Dosa pada ayah Anda Ibu yang pernah mengandung Ibu yang pernah melahirkan Ibu yang menangis darah Mendoakan Anda di malam hari Yang tersakiti dengan kata-kata Anda Yang dengan perilaku Anda Kadang-kadang nangis sendirian di malam hari Gak pernah pengen kelihatan anaknya Kadang-kadang minjam sana sini Untuk membuat Anda bahagia Dari sejak kecil Yang kadang-kadang setelah Anda dewasa Tidak pernah mengingatnya Bapak Anda Silahkan cek Isti Anda Anak-anak Anda Maaf Yang kerja di rumah Anda Yang kerja di kantor Anda Teman Anda Tetangga Anda Berapa dosa yang pernah dikumpulkan Belum kalau ingat lagi Sedikit-sedikit Mata Berapa banyak dosanya Berapa kali Anda menangisi Mata yang pernah berbuat dosa Dalam sehari Nabi aja istighfar 70 kali paling sedikit Sebelum tidur 70, 100, 20, 100 Berapa kali Anda pernah menangisi Lisan Anda yang berbuat sekeliling Berapa kali Anda menangisi Kaki Anda yang bermaksiat Saat di malam hari Bermaksiat saat di siang hari Bermaksiat di sore hari Bermaksiat di siang hari Berapa kali Anda pernah merenungi diri Anda Sedangkan Anda menginginkan surga Demi Allah saya katakan Ada peluang bagi Anda Untuk mendapatkan semua Ampunan yang dirindukan itu Kalau ditanyakan jujur Dalam setiap kesempatan Hampir gak pernah ada Yang menjawab gak punya dosa Saya sampai terakhir Datang ke satu tempat Saya tanya Siapa yang gak punya dosa Gak ada yang berani ngangkat Siapa yang dosanya sedikit Diam Siapa yang dosanya Kemudian menengah Nunduk Siapa yang dosanya banyak Ngangkat Ngaku banyak dosa Tapi ketika saya tanya Siapa yang pengen masuk surga Semua ngangkat Aneh gak tuh Pengen ke surga Kata Adi bin Abi Talib Manusia itu memang agak aneh Anehnya luar biasa Pengen ke surga Tapi mengerjakan amalan Yang menjauhkan dia dari surga Gak pengen ke neraka Tapi menakuni amalan Yang menjurubuskan dia ke neraka Bagaimana Allah bisa memberikan kemuliaan Saya ini Adi Hidayat Kalau ingat-ingat dosa Rasanya susah masuk surga Tapi kalau ingat Rahmat Allah gitu Ada karudia Ada Rahmat Allah Allahu Akbar Ada harapan kita disitu Coba dah ingat-ingat Nabi Adam Cuman sedikit Nyicipin sebagai contoh Nyicipin buah kuli sedikit Keluar dari surga Kita ngaku dosa banyak Pengen masuk Bagaimana kemudian Cara menyelesaikannya Allah turunkan ini Ramadan Untuk mengampuni dosa Eh antum gak puasa juga Ini maksud saya gini Ini Allah tuh kurang sayang apa Ini saya ampuni dosa Semua lengkap Pahala saya gandakan Turun Ramadan Orang yang sudah wafat Kalau diberi kesempatan Pengen lagi hidup Ya Allah Saya pengen Saya pengen Wafat Gak dapat Ramadan Ente dikasih Gak mau ngambil Jadi Allah tuh Perlu bagaimana lagi Mengampuni dosa anda Terima kasih telah menonton